Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya mau berbagi pengalaman yaitu tentang mobil saya ini pada saat saya mau membuka bagasi dan mau membuka BPM itu sangat tidak nyaman begitu kira kira jika teman-teman juga merasakan seperti itu alangkah baiknya simak video ini sampai selesai oke kita akan langsung eksekusi saja kita melepaskan kunci pada bagasi ini sebelumnya dan kita akan memasang sentralok sentralok ini buat pintu tapi akan kita fungsi pada door lock bagasi caranya sangat mudah yaitu kita tepatkan dulu sentralok ini baru kita akan mengukur panjang panjang kawatnya seberapa oke kita akan menempatkan sentralok ini pada posisi yang paling tepat yaitu posisi yang lurus yang lurus dengan kuncinya setelah setelah kita terpasang kita siapkan kawat ruci ruci setiga motor ya seperti ini kemudian kita akan memasang supaya tidak bergerak setelah terpasang untuk satu baut kita akan mengukur ruci nya ini tadi sesuai panjangnya kita ukur saja dan kita akan memotongnya setelah terpotong dan kita bingkukkan kita pasang kita masukkan ke dalam lubang kuncinya oke kira-kira seperti ini selanjutnya kita tes dulu ya apakah ini sudah berfungsi dengan baik kita langsungkan saja pada aki kalau tidak ada aki ya langsung kita jumper di aki mobilnya ini kita menggunakan kabel panjang nah untuk mengetesnya kita akan nah ini sudah terbuka kemudian kita coba lagi kita sambungkan lagi oke ini sudah berfungsi dengan baik dan mantap untuk untuk meyakinkan bahwa ini berfungsi kita lihat oke untuk bergerak berarti burloknya eh burlok central lub ini berfungsi dengan baik jadi setelah ini kita juga akan memasang pada kuncinya tapi tidak beserta tawannya ya ini cuman untuk penutupnya saja buat menutup logangnya seperti ini kira-kira Oke kita lanjut kita lanjut ke BBM untuk BBM ini sama ya caranya kita posisikan dulu posisikan seperti ini lurus kenapa kok udah saya tarik ini nanti kita kabelnya ini cukup dua untuk bagasi sama nah untuk BBM kita tarik dua-duanya langsung ke depan ke dashboardnya jadi yang ground ikut ground tempel langsung ke bodi yang satu kabelnya kita tarik ke depan dua-duanya Oke ini sudah terpasang dan kita akan coba dengan menggunakan aki untuk pemasangannya ini saya kaitkan pada tarikan BBM yang ada di jalan teman-teman bisa pakai apa saja atau menggunakan apa saja yang penting kita bisa menarik kita tes kita sambungkan berfungsi dengan sempurna Oke ini teman-teman jadi untuk mempermudah dan mempercepat video ini kami memang sengaja saya potong-potong karena pengerjanya ya cukup lumayan lama jadi kita bersingkat saja ya seperti ini kira-kira cara pengonekannya atau penjamperannya teman-teman bisa menggunakan apa saja atau bagaimana caranya supaya bisa menarik seperti ini oke jadi untuk BBM sama bagasi kita akan pasang di sini ini udah saya tarik tabelnya tapi kalau menggunakan ini harus kita membuka pintu ya ini sangat ribet sekali kalau posisi di jalan atau dipompin sini sangat ribet oke setelah pemasangan tombol ini sudah selesai kita sambung pakai menggunakan ini supaya lebih aman ini ini adalah tombol untuk bagasi dan yang ini untuk bensinnya untuk tutup bensinnya untuk bagasinya kita pasang dulu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke mantap terima kasih setelah menonton video ini semoga bermanfaat Jika bermanfaat, like, share, dan komen Jangan lupa share